Kali ini kita akan ngomongin TWS lagi Hari ini kita kedatangan si mungil ini Redmi Buds 4 Lite Kecil barengnya Tapi kita lihat nanti spesifikasinya seperti apa ya Langsung aja kita review Langsung aja kita unboxing ya Redmi Buds 4 Lite Dari bungkusnya, dari boxnya dulu Karena Lite ya, kecil Mungil barangnya, bungkusnya juga ikut mungil Ini gak terlalu besar Ini ada keluar warna hitam dan putih Black and white Keluarnya cuma dua warna Terus di sini ada gambarnya Di samping ini ada Rangkuman speknya Bluetoothnya 5.2 Kayaknya ada perbedaan sedikit Dengan versi yang di Versi di Websitenya, karena di websitenya 5.3 Terus long baterai, live Low latency mode Type C2 charging 12 dynamic driver Langsung aja kita buka Kita unboxing Nanti di dalamnya ini sudah saya keluarkan Ada charging case dan earbudsnya di dalam Terus lainnya itu ada Sebentar Ada, oh ini Buku Cukup tebal Itu buku panduannya User Guide Gitu lah ya Terus yang lain Ada Ah, dapet kabel Dapet kabelnya Kabel chargingnya Type C USB 2 Type C Lumayan sih dapet ini Karena yang Yang di Redmi Buds Essential Essential Kalau gak salah itu gak dapet Gak dapet Kabel charging Tapi ini udah Mantap sudah dapet kabel charging Yang belum dapet Nanti Itunya Apa Kepala chargingnya Kepala chargingnya Pake yang 1 ampere aja Kayaknya kalau TWS ya Jadi gak usah besar-besar Itu sudah bisa charging Oke Dari segi build quality Ini Walaupun kecil Dan Ya masih bahannya plastik Kokoh sih nih Jadi warna Dove gini Jadi keliatan Lebih premium gitu ya Gak Gak keliatan murah Walaupun plastik Nah ini kita buka Nah ini Bukanya itu juga gak Keplek-keplek gitu Nah gitu kan Dari segi build quality Case nya lumayan Sudah Sudah walaupun kecil Ya murah Gak terlalu mahal Ini Sudah premium lah Lumayan Untuk dipegang Dan kecil ini Mungil banget Salah satu TWS Termungil yang pernah Ada di tangan saya Menurut saya Oke Gitu aja Unboxing nya Langsung aja Kita ke spek Yang lebih lengkap Oke Sekarang kita lihat Detail dari Buds nya ya Dari Redmi Buds 4 Lite Versi Lite nya Berarti dari Redmi Buds 4 Jadi yang sudah keluar Duluan gitu Nanti mungkin perbedaan ya Ini perbedaan dari Case nya juga Case nya yang 4 Itu nanti kan berdiri Nah ini yang Tidur Dan juga Ini Apa Earbuds nya Earbuds nya itu Bukan yang In ear masuk Gitu Cuman seperti ini Sorry agak itu Nah seperti ini Jadi kayak Model lama gitu Yang gak masuk Jadi Segmented untuk orang-orang Yang gak suka In ear ya Gitu Ini lumayan Bisa dipakai gitu Mantap sih Itu Oke jadi Itu tadi Dari Buds nya Buds nya sendiri Pakai Pakai Dynamic Dynamic Driver 12mm 12mm Ya lumayan lah 12mm Gitu lebih besar sih Yang Buds biasa itu Yang gak pakai Lite itu Versi sebelumnya 10mm aja Ini 12mm Nah nanti kita coba Lihat perbedaannya Mungkin bedanya kan Ini gak ada Active Noise Cancelling nya Ini biasa Gak ada Active Noise Cancelling nya Earbuds nya juga Gak in ear Gitu Terus baterai nya Tahan sampai 20 jam Jadi sekali Pengecasan nanti Ya Playtime Playtime nya 5 5 per 20 Jadi 5 5 jam Nanti dengan Charging Charging case nya Itu bisa sampai 20 jam Terus Bluetooth nya Ya ini Tadi ada sedikit Perbedaan ya Ini saya lihat dari Website resminya 5 Titik 3 Tapi di box nya 5.2 Nah itu Agak bingung sih Di situ saya Jadi yang bener 5.2 Atau 5.3 Tapi overall Kalau udah 5.2 Atau 3 Nanti Low consumption Jadi baterai nya Awet Untuk di hp Dan di earbud nya Juga Stabil Nanti ada Model Low latency Juga yang bisa diatur Dengan diketuk Situ Ini touch screen Touch control Bukan touch screen Touch control Jadi bukan klik Tapi touch Gitu Oke Terus Mendukung fast pair Nah ini lumayan Ini ketika Jadi gak perlu Dikeluarin lagi Untuk pairing Gitu Ini ketika dibuka Coba bro Pegangin bro Nah ini ketika dibuka Seperti ini Ini akan langsung Detect Biasanya Oh Enggak ya Oh sebentar Nah itu Jadi Langsung ke detect Fast pair Kalau pakai google Android itu Nanti ada seperti ini Jadi gak perlu Ngangkat apa Langsung Ada redmi Bar smart light Sorry Yang hitam Mungkin Sudah terlalu Buka tutup Jadi agak ini Nah sekarang Yang putih Yang putih Seperti ini Nanti langsung fast pair Dikonekkan aja Gitu Nanti Connect Nah device connected Oke Gampang Jadi ini Salah satu Keunggulannya juga Fast pair Gitu Connectnya cepat Gitu Balik yang hitam lagi Ya sorry Ya tadi Masalah teknis Ya harus bisa Menduktikan Apakah bener Fast pair Atau enggak Mungkin tadi Jadi ketika saya Buka-buka Sebenarnya yang hitam Sudah fast pair Cuman saya close Close Gitu Mungkin jadi Enggak ke detect Gitu Oke Itu tadi Soal Fast pair Yang lain Coba Sebentar Apa ya Batere sudah Terus Bluetooth sudah Oh ya IP54 Jadi ini sudah IP54 Sudah tahan Untuk Keringat Dan chip Peratan ringan Jadi untuk Olahraga Misalnya Olahraga Keringatan Aman ya Walaupun Enggak Enggak Bisa untuk Berenang juga Jadi sudah Aman untuk Olahraga Gitu Oke Itu sih Nanti kita coba Lihat Coba dengerin Musik Seperti apa Teleponnya Jika kita akan Coba Seperti apa Terus Oh ya Ini Dukungan Aplikasi Tadi saya Sudah Coba Download Aplikasi Ini Cuman Enggak Kedetek Enggak Kedetek Xiaomi Earbuds Ini Saya coba Add gitu Enggak Kedetek Enggak Ada Redmi Buds 4 Lite Jadi Mungkin Enggak Ada Dukungan Aplikasi Untuk Nge-requalizer Dan lain-lain Ya Gitu Oke Itu Aja Detail Dari Redmi Buds 4 Lite Oke Langsung Aja Kita Coba Untuk Dengerin Musik Ya Minimal Saya Dulu Yang Coba Kita Coba Buds Kita Keluarkan Makenya Gampang Gitu Enggak Saya Goyang Goyang Gak Jatuh Cukup Mengunci Di Telinga Gitu Walaupun Gak In Ear Gitu Olah Topi Saya Jatuh Nah Ini Buat Laris Enak Ini Buat Lari Olahraga Nge-gym Gitu Sudah Kuat Si Ya Mungkin Ketika Nanti Ada Keringat Akan Agak Berbeda Sedikit Ya Mungkin Karena Lebih Legend Mungkin Karena Plastik Tapi Overall Ini Enggak Gampang Jatuh Oke Kita Langsung Dengerin Musik Aja Spotify Biasa Ini Sudah Nyalah Musiknya Bass Dapat Ya Bass Ini Lumayan Untuk Redmi Buds 12 Redmi Buds Spotlight Ini 12 MM Tadi Dan Driver Treble Nya Middlenya Ya Masih Balance Gak Ada Yang Superior Gitu Balance Gitu Nah Ini Pas Bass 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 Punch Mantap Kok Untuk Bass Sekecil Ini Untuk Si Mungil Yang Gini Dapat 12 MM Dengan Bass Yang Mantap Jadi Orang Yang Suka Bass Bisa Ini Jadi Pilihan Mungkin Vocalnya Yang Agak Treble Yang Agak Kalau Lebih Naik Lagi Sedikit Mungkin Mantap Sih Gitu Gitu Walaupun Gak In-ear Jadi Ini Sudah Sudah Cukup Nutup Telinga Coba Ngomong Ngomong Ya Masih Sedikit Masuk Suara Dari Lawan Bicara Walaupun Ini Saya Polkan Volume Paling Tinggi Gitu Saya Masih Bisa Dengar Suara Saya Masih Denger Suara Lawan Saya Gitu Tapi Untuk Ya Untuk Mungil Barang Mungil Seperti Ini Udah Udah Enak Banget Oke Oke Sekarang Kita Akan Coba Telepon Ya Karena TWS Kan Juga Untuk Telepon Biasanya Kan Oke Telepon Oke Kita Answer Ini Sudah Masuk Suaranya Halo 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 Ya Ada Suaranya Cuman Gak Gak Begitu Superior Suaranya Masuk Masih Kayak Robotik Gitu Menurut Saya Jadi Gak Clear Banget Untuk Telepon Sebenernya Kalau Suaraku Masuk Ada Suara Juga Ya Oke Suara Clear Journey Atau Enggak Oh Kayak Loadspeaker Gitu Jadi Jauh Ya Itu Sih Jadi Enggak Kalau Untuk Telepon Ada Ada Fitur Itu Cuman Enggak Begitu Superior Oh Matiin Dulu Matiin Dulu Nanti Matiknya Juga Bisa Pake Ini Pake Touch Control Ini Gitu Jadi Untuk Untuk Telepon Gak Begitu Superior Ada Bisa Untuk Telepon Cuman Kalau Misalnya Di Luar Ruangan Yang Agak Rame Gitu Mungkin Agak Agak Mengganggu Untuk Lawan Bicaranya Gitu Kita Pun Agak Kesusahan Nanti Malah Kalau Telepon Jadi Untuk Dengerin Musik Mantep Itu Sudah Cukup Untuk Bikin Musik Kalau Telepon Ya Harus Mikir Ulang Sih Gitu Oke Gitu Oke Jadi Kesimpulannya Untuk Redmi Buds 4 Light Ini Apakah Worth it Di harga Di hampir 250 Apakah Worth it Kalau Misalnya Kalian Itu Sudah Terbiasa Dengan In Ear Yang TWS Yang In Ear Terus Nyaringnya Yang Punya Kualitas Suara Telepon Dan Juga Custom EQ Mungkin Ini Kurang Cocok Untuk Daily Driver Karena Telepon Kalau Kurang Untuk Musik Lumayan Jadi Kalau Sudah Terbiasa Dengan Yang In Ear Kualitas Suara Bagus Untuk Telepon Juga Ini Kurang Tapi Kalau Cukup Segmented Misalnya Ada Orang Yang Telinganya Susah Untuk In Ear Jadi Pengen Yang Model Seperti Ini Ini Bisa Jadi Pilihan Sih Dengan Banyak Fitur Lainnya Juga Ada Low Latency Mode Untuk Game Fast Pair Juga Untuk Musik Juga Lumayan Telepon Juga Bisa Gitu Ini Juga Jadi Bisa Pilihan Untuk Anda Yang Cukup Segmented Seperti Itu Gitu Aja Review Dari Redmi Buds 4 Lite Yang Mungil Ini Nanti Kantong Ini Takutnya Saya Hilang Kalau Sekecil Ini Gitu Itu Aja Review Dari Buds Kritik Saran Saya Terima Karena Untuk Kemajuan Channel Ini Juga Jangan Lupa Untuk Subscribe Yang Belum Subscribe Dan Juga Share Ke Semua Orang Agar Semua Orang Juga Tau Tentang Earbuds TWS Ini Gitu Aja Thank you Sampai Jumpa Ke Next Video 250 Kecil 250 Tapi Nanggung Si Aku Sudah Biasa Pake Yang In Ear Gitu Ya